MIGRAN CARE Dari jumlah pemilih sebanyak 119 ribu nama pemilih tersebut, pihaknya menemukan kejanggalan-kejanggalan, seperti satu nama bisa menerima undangan memilih melalui kotak suara keliling, pos, dan TPS. Menurut dia, KPU dalam hal ini tidak cermat menyusun DPTLN pada pemilu serentak 2024, sehingga ia juga memandang ada unsur dugaan pelanggaran lainnya yang bisa ditemukan dari temuan data ganda selain dari New York. Jadi ini memang ironi yang kami temukan, karena di pemilu 2014 dan 2019, itu angkanya di atas 2 juta. Itu pun sebenarnya masih berselisih jauh dengan angka yang sebenarnya. Problemnya memang kita punya angka yang tidak pasti untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi hanya Tuhan yang tahu angka pastinya. Wahyu berharap bahwa sudah dapat menindaklanjuti temuan kasus yang kerap timbul di setiap pemilihan umum. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.